Pertama pagi saudara, Jelang Idul Adha, bahan pokok mengalami kenaikan harga, salah satunya harga daging ayam yang terus melonjak sejak sebulan lalu. Ini kemarin ada Presiden Joko Widodo yang langsung meninjau harga di pasar Palmerah, Jakarta dan menyatakan akan segera mencari penyebab terjadinya kenaikan harga daging ayam. Sejumlah harga bahan pokok meroket mendekati Hari Raya Idul Adha, salah satunya di pasar Kopro, Jakarta Barat. Daging ayam yang mengalami lonjakan harga sejak sebulan lalu, kini per kilonya dijual dari Rp40.000 hingga Rp50.000, dari harga sebelumnya Rp30.000 hingga Rp32.000. Sebelum ini sebulan-sebulannya sudah naiknya parah, semuanya. Pokoknya yang berhubungan sama telur ini, ayam sama telur itu terutama itu. Biasanya kan murah banget ikan sampai Rp20.000, sekarang sudah Rp33.000, Rp34.000, itu telur. Ayam sudah parah lagi, gitu loh. Ayam itu biasanya sekilo itu Rp30.000, sekarang itu sudah Rp40.000, kadang bahkan lebih. Ini naiknya dari kapan, Bu? Sebulan sebelumnya, iya. Bu, sebagai pedagang, kena dampaknya nggak nih dari kenaikan harga ayam? Banyak ya. Otomatis kan berkurang, kita motong, terus yang belanja juga banyak yang mudik. Kenapa? Nggak keuber mereka itu dengan keuntungan sama modalnya mereka. Presiden Jokowi yang meninjau langsung harga sejumlah bahan pangan di Pasal Pamerah Jakarta pada senisiang, menyatakan akan segera mencari penyebab kenaikan harga daging ayam. Naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga Rp30.000, Rp32.000 ini sudah mencapai Rp50.000. Kan saya cek, karena ada problem di suplainya, di pasokannya. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi, dari Rp30.000, Rp32.000 ke Rp50.000 itu tinggi banget. Ya biasa harga, kalau ayam, telur, biasanya kan ayam, kalau turun lagi, kan saya cek di lapangan nanti. Selain harga ayam, telur ayam juga mengalami kenaikan dari semula Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilonya. Harga bumbu-bumbu juga mulai merangkak naik. Cabai keriting sejak malam lalu, naik dari Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara bawang putih sejak lebaran Idul Fitri terus merangkak naik dari semula Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Ahmad Hadiin, Mehdi Hayri, Hasto Aji melaporkan dari Jakarta.